Jumpa lagi, kali ini kita mau buat video unboxing solar charge controller MPPT Disini ada produknya merek shower tipe SOM MPPT 100A Artinya ini solar charge control atau sering disebut SCC atau solar controller Tipe MPPT, ini real MPPT Jadi solar charge control itu ada 2 macam Ada PWM, ada MPPT Nah yang MPPT tentunya lebih baik daripada PWM Kalau saya penjelasan singkatnya, lebih baiknya dibina efisiensi Artinya, daya yang dihasilkan oleh solar panel hampir keserap 100% Bukan 100% yang hampir keserap 100% digunakan oleh charger ini untuk mengisi aki Artinya sangat-sangat sedikit sekali energi yang terbuang Itu perbedaannya dengan PWM secara teknis ya Kalau secara kerjanya bisa dicari di google ya Cuma itu cara kerjanya Nah disini boxnya lumayan besar Tadi saya timbakan sekitar 5 kg ya 5 kg Dan ukurannya juga lebih dari 40 cm Ini keramik 40 cm Jadi kita patokannya yang ini aja Oke langsung aja kita buka Bagaimana isinya Disini ada Buku Petunjuk Dan ada Pissar Kerta bautnya Dan disini ada sensor Untuk Suhu Jadi ada sensor suhunya Biasa untuk produk MPPD memang seperti itu Hanya saja ini sudah input ya Sudah diberikan sensornya Kemudian Sensornya Ini nanti akan dihubungkan ke solar kontrolernya Dan ini akan ditempelkan di baut ke solar panelnya Seperti itu Langsung saja kita keluarkan produknya Yang ini kita singkirin dulu Ini kita singkirin dulu Ini dia produknya Untuk tampilan depannya seperti ini Dia sudah menggunakan LCD Ya itu tampilannya seperti ini Dia menggunakan LCD Disini ada 4 tombol Dan disini ada tipe nya Shower 100A MPPT solar controller Sound 4 MPPT 100A Ya seperti itu Dan disini ada tulisannya MPPT maksimum efesiensi 99,9% Kita dilihat disitu Efesiensinya mencapai hampir 100% Jadi sangat sedikit sekali Energi yang terbuang Dan ini produk buatan Cina Untuk tampilan depannya disini ada terminal Terminalnya sangat besar ya Seperti biasa ada 6 Solar Baterai dan load untuk DC Seperti itu Kemudian Untuk tampilan sisi kanan Seperti ini Untuk tampilan disini seperti ini Ada kipas Ada pembuangan hawa panas Kemudian ada Soket seperti terminal untuk power Tapi ini fungsinya untuk Sensor tadi ya Dipasang disini Kemudian ini ada Serial komunikasi RS485 Ini dihubungkan untuk komunikasi Yang pemasangan profesional Tujuannya untuk melihat ke arah mana Mungkin pemasangan solar panel itu Yang lebih efektif Jadi ini nanti akan memberikan data Yang dibutuhkan untuk perangkat yang tambahan itu Kemudian juga di belakangnya Ada satu buah kipas lagi Jadi panel ini Eh panel Produk ini memiliki dua buah kipas Untuk tampilannya Seperti itu ya Ini bawahnya Nah untuk uji cobanya Kita belum bisa uji coba Karena nantinya kita akan pasang Di rumah saya Jadi ini kita Buat video tentang produknya dulu Nah seperti biasa Kurang enak rasanya Kalau kita tidak melihat Bagian dari dalam Produk ini Kita tidak mungkin membeli Kucing dalam karungnya Biarlah saya membeli kucing dalam karung Tapi Pembeli sekalian Tahu Bagaimana dalamnya sebelum membeli Sini masih di segel Barangnya Jadi kita akan buka dulu Saya cek dulu Mana yang belum dibuka ini Ketika saya mulai membuka produk Itu artinya Saya juga menghilangkan garansinya Jadi Segala resiko itu Menjadi tanggung jawab saya pribadi Jadi saya disini Membukanya harus Dengan sangat berhati-hati Bukan hanya membuka Tapi saya harus menelitinya Supaya tidak ada kabel yang putus Atau terlepas Ketika saya mulai membukanya Dan ini segelnya Masih utuh Oke Kita lepas Terima kasih telah menonton! Ini untuk driver LCD-nya Seperti ini Ini ada kabelnya Harus di lepas dulu Kesini dia Lalu hubungannya kesini Jadi Ini adalah tampilan dari dalam Kontroller ini Sini ada dua buah induktor yang sangat besar Ada dua buah Kemudian ada tiga buah elko yang sangat besar Ini elko 200V 2200 mikro farad Ini ada tiga buah Seperti ini bagian dalamnya Ada dalam kipas disini Jadi bukan cuma lubang aja ya Memang ada kipasnya Dan ini satu disini Kemudian disini Ada mousepad di kiri dan kanan Dan ada relay besar disini Dan di dalamnya juga sudah dipasang sekrim Ini ada sekrim Di dalamnya Ya demikianlah Video kita kali ini Kita sudah lihat bagian dalamnya Kabelnya juga sangat besar-besarnya Ukuran 10 mm ini Kabel ukuran 10 mm Semua terminal ini Dihubungkan dengan kabel 10 mm Jadi memang di desain untuk Arus yang sangat besar ya Nanti video selanjutnya Kita akan pasang Solar chart controller ini Dengan sistem solar cell Solar panelnya Sebesar 800 WP Sebenarnya ini solar panel Bisa mengangkat hingga 1500 WP Maksimalnya Maksimalnya 1500 Idealnya 1200 WP Nanti kita akan pasang Di 800 WP Terima kasih Sudah menonton video kita ini Semoga ada manfaat Selamatnya Untuk ketersediaan barang Bisa hubungi kita Di Whatsapp Di video ini Jika ada pertanyaan Bisa tinggalkan komentar Di kolom di bawah video ini Atau untuk pemasanan Bisa hubungi kita Untuk di online shop Harga produk ini Di atas 11 juta Rata-rata 12 juta Tapi kita jual 10 juta Tergantung stoknya Kalau stoknya masih ada Dan Ketersediaan barangnya masih ada Dan stok masih ada Dan ketersediaan barangnya juga masih ada Serta stoknya juga yang masih ada Seperti itu Jadi akhir kata saya ucapkan Terima kasih Telah menonton video ini Jika penjelasan saya kurang berkenan Atau kurang greget Mohon dimaklumi Karena kita juga Sedang berusaha Untuk memperbaiki semuanya Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye